Teman-teman, hari ini kita mau kembali ke dasar dulu, teman-teman ya, atas pengetahuan tentang Narcistic Personality Disorder atau Narcistic Abuse. Jadi, ada salah satu dari teman-teman yang bertanya, Abang, sebenarnya kriteria-kriteria seperti apa sih yang menyebabkan seseorang itu rentan untuk menjadi korban dari Narcistic Abuse? Artinya adalah tipe-tipe karakter seperti apa yang dipunyai oleh seseorang yang membuat dia itu, dalam tanda kutip ya, menjadi incaran dari seorang Narcistic. Oke, kita akan belajar sedikit teman-teman kembali ke awal, supaya teman-teman bisa ya menganalisa lah. Kalau misalnya kalian punya ya beberapa karakter ini gitu ya, itu membuat kalian tuh mungkin harus ya memperbaiki diri kalian atau menyadari bahwa saya ini sebenarnya rentan nih, menjadi korban Narcistic Idius. Sehingga saya harus belajar untuk membuat batasan-batasan yang sehat dalam hidup saya. Oke ya, yuk mari kita mulai. Dari yang pertama dulu deh, gitu ya, teman-teman yang paling umum dulu deh, gitu. Kita udah tahu gitu ya, yang paling sering diincaran oleh seorang Narcistic itu pasti adalah seorang Imped. Kenapa seorang Imped menjadi incaran dari seorang Narcistic? Oke, ya simpel, karena Imped itu punya empati yang sangat besar. Seorang Imped itu selalu jadi orang-orang yang biasanya secara otomatis mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingannya dia. Oke, yang mana itu menjadi favorit bagi seorang Narcistic. Terutama seorang Imped yang tidak teredukasi. Nah, salah satu mode dasarnya si Imped itu kan adalah bahwa ya dia berpikir orang lain itu sama empatinya dengan dia, kan. Jadi, ketika seorang Imped itu mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingannya dia, dia berpikir orang lain juga akan bertindak seperti dia. Sehingga dia berpikir ya semuanya akan balance. Kalau dia belum mengetahui tentang Narcistic, dia nggak tahu gitu ya bahwa akan ada satu orang yang akan mengambil apapun yang dia berikan dan tidak akan mengembalikan itu kepada dia. Sehingga ketika dia terjerat oleh perangkap seorang Narcistic, dia akan sangat solid lepas dari situ. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, ini sesuatu yang mungkin aneh ya. Tetapi, kalau kalian itu adalah mantan korban abuse gitu ya, kalian sangat trauma akan abuse yang kalian alami, dan kalian sangat takut dengan para pelaku abuse gitu ya, teman-teman, itu justru terkadang membuat kita rentan menjadi korban abuse kembali gitu. Jadi, kita udah tahu nih ya, justru banyak kalau teman-teman yang misalnya ya, tumbuh di sebuah keluarga diskusional, tumbuh di keluarga Narcistic misalnya, dan kalian menjadi korban abuse ya, menjadi anak scapegoat misalnya, justru kalian mendapati keadaan di mana suatu hari justru kalian menikah dengan seorang Narcistic juga gitu ya. Artinya adalah, tanpa sadar, kalian justru mengulang pola yang dulu kalian alami tersebut. Kenapa? Karena kalian mungkin merasa familiar akan hal tersebut. Oke? Nah, selain itu, teman-teman, ketika kamu jadi korban abuse, dan kamu sangat, mungkin merasa sangat takut gitu ya, merasa sangat trauma dengan apa yang kamu alami tersebut, walaupun kamu menyadari abuse yang kamu terima tersebut, bukan berarti kamu punya keberanian untuk melawan hal tersebut gitu ya. Jadi, ketika misalnya kamu dulu punya ketakutan yang luar biasa gitu ya, terhadap abuse yang kamu alami tersebut, itu bisa saja justru melumpuhkan keberanian kamu untuk menghadapi abuse yang bisa saja kamu terima di masa depan. Ini mungkin ilustrasinya tuh seperti gini nih, teman-teman. Karena dulu misalnya kita pernah jatuh ketika kita berjalan gitu ya, itu membuat kita sangat takut untuk berjalan, tetapi karena kamu sangat takut untuk berjalan, justru membuat kamu akhirnya rentan untuk jatuh kembali ketika kamu berjalan. Agak sulit untuk menerangkan hal ini bagi yang nggak ngalamin, tapi kalau kalian yang ngalami trauma, itu pasti kalian ngerti dengan apa yang saya maksud. Yang ketiga, kalian-kalian yang rentan untuk menjadi korban nazistik abuse itu adalah kalian-kalian yang punya low narcissism, artinya bahwa kalian punya harga diri yang rendah. Jadi saya pernah bilang, teman-teman, sebenarnya setiap orang tuh sebenarnya harus punya narizism. Artinya disampai level yang sehat, itu dipergunakan untuk membela diri kalian. Kalau yang berlebihan, dia akan menjadi seorang nazistik personality disorder, sedangkan yang low, itu justru berbahaya bagi diri kalian sendiri. Dan kalian bisa jadi korban dari seorang NPD. Artinya orang-orang yang misalnya sulit berbicara untuk mengutarakan apa yang dia mau. Sulit menetapkan batasannya yang sehat sejauh mana dia mau diperlakukan. Sulit membela diri ketika orang lain menyerang kalian. Ya ini sebenarnya juga bukan sesuatu yang mudah, karena biasanya orang yang punya low narcissism ini, ya mungkin juga karena produk masa lalunya dia, produk masa kecilnya dia, punya trauma, tumbuh di lingkungan yang tidak menghargai dia, sehingga akhirnya dia juga tidak bisa menghargai diri dia sendiri. Dan membuat dia kesulitan untuk menetapkan batasan yang membuat seorang nazistik ketika masuk ke kehidupan mereka, seorang nazistik bisa dengan leluasa, mendobrak semua batasan yang ada, dan kemudian menjadikan orang tersebut sebagai supply-nya dia. Yang keempat, teman-teman, kamu bisa saja sangat pentan terhadap nazistik abuse ketika kamu adalah seseorang yang merasa dan percaya bahwa kamu hanya akan dicintai dan dihargai di dunia ini karena usaha kamu dan pencapaian kamu. Saya pikir banyak dari teman-teman mungkin yang merasa seperti ini. Saya nggak tahu apakah standar dunia seperti ini. Teman-teman, kita semua ini sebenarnya berhak dicintai tanpa syarat. Ketika semua orang bilang bahwa kamu punya apa, kamu mencapai apa sehingga kamu layak dicintai, itu nggak benar, teman-teman. Kita semua itu berhak dicintai tanpa syarat. Nah, ketika misalnya kamu adalah seseorang yang percaya akan hal tersebut, kamu percaya bahwa kamu hanya boleh atau bisa dihargai karena usaha dan pencapaian kamu, pada saat itulah kamu juga bisa menjadi seorang korban nazistik abuse. Karena seorang nazistik akan menggunakan apa yang kamu percaya tersebut untuk menjadikan kamu supply abadinya dia. Kamu tahu seorang nazistik tidak akan pernah puas dengan apa yang kamu berikan. Dan ketika kamu percaya bahwa kamu tidak cukup pantas bagi dia karena tidak memberikan yang dia mau, dia akan menggunakan itu untuk membuat kamu terus-terusan menjadi supply-nya dia. Untuk kalian mengalami hal ini, ingatlah bahwa setiap orang itu berhak dicintai tanpa syarat. Yang berikutnya, oke ya. Kamu bisa saja adalah seseorang yang percaya bahwa kamu harus selalu memberi terlebih dahulu baru orang lain bisa mencintai kamu. Ini sesuatu yang tricky, teman-teman ya. Ini mungkin bisa jadi sesuatu yang menjebak. Kita tahu gitu ya, memberi kepada orang lain itu baik. Memberi lebih dahulu itu juga baik. Tetapi jangan terjebak pada pemikiran bahwa kita harus memberikan dulu sesuatu baru orang akan mencintai kita. Tidak seperti itu konsepnya, teman-teman. Kita semua setara di dunia ini. Ketika orang lain memberi kepada kita alangkah baiknya kita memberi balik kepada mereka. Ketika kita bisa memberikan sesuatu dulu kepada orang lain, memang itu sesuatu yang baik. Dan ketika orang nggak memberi balik kepada kita itu juga nggak apa-apa. Ya, itu semua atas dasar kebaikan. Tetapi bukan berarti kita percaya bahwa kita harus selalu memberikan dulu kepada orang lain baru kita layak dicintai atau dihargai. Enggak kayak gitu konsepnya, teman-teman. Kalau kamu percaya akan hal tersebut, itu membuat kamu rentan terhadap manipulasi yang dilakukan oleh seorang nasistik. Seorang nasistik akan mencari orang-orang seperti ini untuk dia manfaatkan. Dia akan berkata seolah-olah kepada kalian, dan berkata bahwa apa yang bisa kamu berikan kepada saya supaya saya layak mencintai kamu. Dan ketika kamu percaya akan hal tersebut, kamu akan berlomba-lomba untuk memberikan segala sesuatu kepada dia untuk mencari pembendaran akan hal tersebut. Untuk mendapatkan pengakuan dari dia. Apapun yang kamu berikan kepada dia, itu tidak akan pernah cukup. Dan dia akan menyalahkan kamu karena ketidakcukupannya dia tersebut. Padahal itu semua bukan salah kamu. Kamu melakukan hal tersebut karena kamu mencari pengakuan bahwa kamu layak dicintai. Yang mana, teman-teman, jangan lakukan itu kepada diri kamu. Kamu tidak harus memberikan sesuatu kepada orang lain. Selama kamu tidak merugikan orang lain ataupun menyakiti orang lain, kamu tidak punya kewajiban untuk menyenangkan orang lain atau membahagiakan orang lain. Walaupun sekali lagi ingat, ketika kamu bisa melakukan kebaikan atau memberikan kebahagiaan untuk orang lain, itu adalah sesuatu yang baik. Selanjutnya, teman-teman, kamu akan rentang menjadi korban asistik reviews ketika kamu adalah seseorang yang sangat keras kepada diri kamu dan tidak pernah menghargai diri kamu akan semua pencapaian yang kamu dapatkan. Ini salah satu juga korban favorit dari narsistik. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini membutuhkan pengakuan. Mereka tidak bisa memberikan pengakuan kepada diri. Mereka tidak bisa memberikan apresiasi kepada diri. Mereka sangat keras kepada diri mereka. Nah, narsistik akan memanfaatkan itu dan memanipulasi mereka sehingga menjadi suplai abadinya dia. Narsistik akan memainkan permainan di mana misalnya terkadang akan memberikan apresiasi kepada orang tersebut tetapi terkadang juga akan memberikan hinaan kepada orang tersebut. Ini semua digunakan untuk memancing si korban tersebut supaya tetap berada di dalam kendalinya si narsistik. Korbannya tersebut yang tidak sadar itu akan terus berada dalam kendalinya si narsistik karena dia merasa bisa mendapatkan pengakuan dari si narsistik akan apa yang dia lakukan di dalam hidup ini. Jadi ingatlah, teman-teman jangan terlampau keras kepada diri kalian dan hargailah apapun yang kalian capai di dalam hidup kalian. Karena tidak akan ada orang lain yang akan menghargai diri kalian kecuali diri kalian sendiri. Dan yang terakhir, teman-teman kamu akan rentan menjadi korban narsistik abius ketika kamu terbiasa punya kecenderungan untuk menyelesaikan masalah orang lain dahulu dibanding masalah milik kamu. Ini sekali lagi juga tricky, teman-teman. Terkadang memang kita mau menyelesaikan masalah orang lain untuk berbuat kebaikan. Tetapi kalau itu menjadi kebiasaan kamu dan terus-menerus kamu lakukan itu akan menjadi incaran dari seorang narsistik. Kenapa? Karena seorang narsistik itu mencari pelayan di dalam hidupnya dia. Dia memerlukan seseorang yang mau mengutamakan dia. Jadi dia akan mencari orang-orang yang akan selalu mengorbankan diri dia menyelesaikan masalah milik dia dibanding masalah milik orang tersebut. Jadi ketika dia bertemu dengan kamu yang selalu berusaha menyelesaikan masalah milik orang lain dibanding masalahmu sendiri dia akan memanfaatkan hal tersebut. Dan percayalah kamu tidak akan pernah selesai menyelesaikan masalah milik si narsistik. Karena si narsistik tersebut akan terus mencari masalah-masalah milik dia yang dia akan timpakan kepada kamu dan menjadi tanggung jawab kamu untuk menyelesaikan masalah milik dia tersebut. Oke, teman-teman. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.